Bagaimana caranya kita mengobati sapi yang kena abses atau bisul di perut sebelah kiri yang begitu besar dan membengkak tapi masih darah isinya belum sampai jadi nanah simak video selanjutnya sampai selesai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita di tempatnya Pak Sinter Pak Pak Trimo di wilayah camatan Kertasan kita mengobati sapi yang bengkak di perutnya itu bengkak besar tapi karena tadi saya cek juga palpasi rektal kebuntingannya dia bunting sekitar selesai 3 bulan jadi kita kasih antibiotik aja nah ini kelihatan disebelah sini itu kan lebih bengkak ya ini ada pembengkakan disini bengkaknya bengkak banget ini nah ini tadi pembengkakan di perut belakang sebelah kiri jadi kita ingin mengetahui isinya apa saya suntik ini ya kita coblus pakai jarum ini ternyata masih dari darah isinya karena emang ini konsistensinya masih keras ketika dipegang sakit dia Hai nah jadi ini belum bisa kita bedah karena ke isinya masih merah masih darah ya Hai jadi bisul atau abses itu kita bisa bedah ketika konsistensi atau ketika dipegang kini tumpuk ini kan masih keras isinya darah dia harus dibedah ketika kempuk kemudian isinya nanah jadi bisa keluar semua kalau ini masih seperti ini belum bisa keluar semua nanti kalau kira-kira dua minggu sampai sebulan lama Pak nih Pak empuk eh jadi nek hurung empuk tidak boleh di begah Hai nengko kami Kakon ya tadi kita juga pemeriksaan kebuntingan sapi darah ini bunting hampir tiga bulan ya Pak yang itu anak-anaknya ini Pak barmanak ya berarti ini satu yang itu anaknya ini terus ini anaknya ini Oh ya ya Oh ya tapi ini sudah bunting anaknya berapa bulan nih Pak setahun berapa bulan oh enam bulan enam bulan udah ini ya udah gede yuk termasuk gede nih ini enam bulan Hai pedateng yang ini berapa bulan ini tiga bulan Hai misalnya seperti ini tandanya sebelahnya itu udah milik orang rumah orang Hai ini kita copot aja ya biarin jari jadi jadi biarin dulu belum bisa kita bedah karena masih isinya masih darah oke terima kasih pada penonton semua yang telah menonton dan sampai selesai jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis like share dan komennya apabila ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan begitu saja video kita kali ini tentang pengobatan abses pada sapi mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kita bertemu di video selanjutnya di video selanjutnya selamat menikmati